Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Tokonur kita akan membahas sifat-sifat seorang pedagang agar kita bisa sukses agar kita bisa selamat ya dunia akhirat jadi berdagang itu enggak cuma asal berdagang tapi ada sifat-sifat yang membuat kita menjadi sukses yang pertama adalah jujur jujur disini adalah kita jujur dalam melayani pelanggan semisalkan kita jujur dalam memberi kembalian kepada pelanggan semis kemudian jujur dalam melakukan penimbangan barang dagangan kalau saya toko sumbako misalkan menimbang gula terigu beras dan lain-lain kemudian jujur apabila ini ada barang yang rusak maka harus diretur jangan melempar batu sembunyi tangan jadi asalkan laku kita nggak bertanggung jawab sifat yang kedua adalah dapat dipercaya maksudnya apa kita menjual barang-barang yang sesuai dengan kualitasnya kemudian terkadang juga namanya warung terkadang pelanggan bercerita kita tentang idea lalu pelanggan juga ada yang hutang kepada kita kita tidak boleh membuka idea dan juga tidak boleh memberitahu kepada orang lain tentang hutang mereka jadi kita harus memiliki sifat yang dapat dipercaya baik itu secara sikap ataupun secara produk bagus mengatakan bagus tidak mengatakan tidak jangan membuka air mereka untuk yang ketiga adalah cerdas cerdas disini adalah cerdas dalam mengatur keuangan keluar masuk uang untuk kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan belanja untuk kebutuhan penambahan barang dagang untuk kebutuhan manajemen resiko misalkan ada orang yang hutang sehingga perputaran barang lancar juga cerdas kreatif dalam melihat pasar apa yang sekarang laku sekarang musimnya apa lalu kemudian bagaimana penataan barangnya dan sebagainya jadi seorang pelanggan harus cerdas yang keempat adalah sopan dan murah senyum pelanggan adalah raja jadi sekalipun pelanggan itu dari kalangan yang biasa atau mungkin anak kecil dia harus kita layani dengan baik kita harus sopan karena dia kesini itu mau ngasih uang bukan kita yang mau ngasih uang ke mereka kita harus sopan dalam melayani harus murah senyum terkadang ada yang datang dengan badan sehat atau badan pusing atau ada yang punya masalah jadi kita harus murah senyum agar mereka terhibur selain itu kita juga harus sopan tanpa membeda-bedakan status sosial mereka mau si miskin mau si kaya mau si muda mau si tua yang terakhir adalah berjiwa sosial jadi kita berdagang tidak hanya mendapatkan uang dari mereka mencari uang sebanyak-banyaknya dari mereka tapi kita pun harus peduli sosial misalkan misalkan mereka pelanggan kita sedang sakit kita jenguk mereka memiliki hajat kita bantu atau kita tengok seperti itu dan juga kita terkadang memberikan hadiah-hadiah kecil kepada mereka sebagai tanda terima kasih kita terhadap pelanggan karena selama ini kita saling membutuhkan saya membutuhkan rezeki mereka juga membutuhkan barang dari saya jadi tidak boleh kita mau untungnya sendiri semisalkan juga kalau misalkan pelanggan sedang usaha usaha jualan makanan mereka menawarkan juga kepada kita paling tidak sedikit 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 kita beli karena akan terjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan tidak hanya kita aja yang selalu dibeli tapi kita pun harus berjiwa sosial ada kegiatan di sekitar kita misal kerja bakti atau mungkin dari pondok pesantren atau masih meminta sumbangan atau kegiatan 17-an kita pun harus berikut berpartisipasi tidak boleh kita bersikap individu demikian 5 sikap pedagang yang harus kita miliki mohon maaf bila ada kekurangan tidak bermaksud untuk menggurui tapi belajar bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh